Sedangkan fenomena kekerasan di lingkungan sekolah barat terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kekerasan bukan hanya terjadi antara siswa, bahkan guru menjadi korban. Fenomena kekerasan di lingkungan sekolah mencuat beberapa pekan terakhir. Seperti yang terjadi di SMP Negeri 10 Buton, Sulawesi Tenggara, akhir September lalu. Sebuah video perundungan merekam aksi pemukulan siswa. Kami sengaja menyamarkan tayangan karena mengandung unsur kekerasan. Korban mengalami luka memar di bagian kepala. Pihak sekolah menyebut pelaku penganiayaan mendapat sanksi dikeluarkan dari sekolah. Untuk pelaku sendiri, apakah diberikan sanksi atau tidak? Pelaku diberikan sanksi sesuai dengan tata tertib dari sekolah bahwa kalau melakukan tindakan kekerasan di sekolah, itu akan dibutasi ke sekolah. Publik juga dikejutkan kasus perundungan di SMP Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan terdapat dua peristiwa dengan pelaku dan korban yang berbeda. Polisi memproses hukum para pelaku, sedangkan salah satu korban hingga kini masih dirawat di rumah sakit di Purwokerto, Jawa Tengah. Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan juga terjadi di Demak, Jawa Tengah. Bahkan korbannya seorang guru SMA yang dibacok siswanya sendiri. Untuk melaksanakan ujian, namun tidak bisa. Sehingga pelaku pulang ke rumah dengan mengambil alat sabit yang tersimpan di rumah dan dibawa ke sekolah dengan cara disimpan di pinggangnya. Setelah masuk ruang kelas, langsung melakukan penganiayaan atau pembacokan terhadap korban. Karena yang bersangkutan nilainya cedek, nilainya minim, sehingga diberikan tambahan tugas untuk membuat tugas. Kisah memilukan juga terjadi di SDN 06 Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Seorang siswi jatuh dari lantai 4 sekolahnya. Polisi masih terus mendalami penyebabnya, termasuk kemungkinan adanya perundungan terhadap korban. Kami mendapatkan di TKP ada barang bukti berupa tempat duduk yang mana digunakan untuk yang bersangkutan memanjat dan melompat. Kami juga mendapatkan CCTV yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Saat ini Polres Jakarta Selatan masih mendalami peristiwa ini dan akan mencari tahu motif yang bersangkutan untuk melakukan peristiwa ini. Pengamat pendidikan yang juga mantan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti, menilai anak melakukan kekerasan karena faktor pengasuhan. Karena itu perlu perubahan pola pengasuhan baik di rumah maupun di sekolah. Lalu bagaimana gitu untuk mengatasi hal ini memang harus diubah pola pengasuhannya. Pengasuhannya harus disiplin positif baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Dan yang ini ya, pengasuhan disiplin positif inilah yang sekarang sedang digalakan oleh pemerintah, termasuk bagaimana pemerintah Republik Indonesia melalui Permendikbud Ristek No. 46 tahun 2023, ya itu melakukan bentuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Fenomena kasus kekerasan di lingkungan sekolah harus menjadi perhatian bersama. Sebab sekolah mestinya menjadi tempat aman dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar demi mencetak para penerus bangsa. Tim Liputan Kompas TV Bagaimana mencegah dan memutus aksi kekerasan di sekolah? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Hetifah Saifudian dan Komisional KPAI, Peradaan 2012-2017, yang juga Ketua Dewan Makar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Retolistiyarti. Selamat malam, Bu Retno, Bu Etifah. Selamat malam. Baik, Bu Retno, catatan ada soal maraknya kasus kekerasan di sekolah belakangan ini? Tidak hanya antarsiswa, tapi guru jadi korban? Ya, sebenarnya kekerasan atau perundungan ini terjadi itu karena respon sesuatu itu berdasarkan memang pengalaman. Jadi anak-anak ini maupun guru yang melakukan kekerasan umumnya adalah memiliki tadi behavior ya. Jadi dia punya pengalaman masa lalu untuk mengatasi kenakalan, mendisiplinkan, itu memang harus dengan kekerasan. Jadi pengasuhan dari rumah pun sudah dengan kekerasan. Jadi kalau salah dicaci, dimaki, ataupun kemudian dibukul, itu mengakibatkan anak-anak ini punya luka batin. Ketika luka batin itu tidak pernah dipulihkan, maka ketika dia berada di sekolah, dia akan melampiaskan kepada siapa yang lebih lemah dari dirinya. Nah, ini sebenarnya bukannya diwariskan, tapi lebih tepatnya sebenarnya anak belajar perilaku kekerasan. Karena anak-anak yang dibesarkan dengan kehanatan, kasih sayang, dia kemampuan, potensi, bakat, minatnya tersalukan, dia kan tidak mungkin, dia akan jadi bahagia gitu, dia tidak mungkin kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain atau juga yang membahayakan dirinya itu. Jadi ini memang faktor yang luar biasa berpengaruh memang pengasuhan keluarga, yang kedua baru bagaimana eksternalnya adalah pertemanan anak ini pada lingkungan pergaulannya. Oke, kalau memang itulah terbelakang yang menyebabkan ada kekerasan di sekolah yang marah ke akhir-akhir ini, apa yang kemudian harus dilakukan oleh sekolah untuk menghadapi itu? Karena kan dia membawa luka lamanya yang ada di keluarga, di sekolah, mencari lah orang-orang yang lebih atau teman yang lebih lemah dari dia. Ya, pertama memang anak-anak seperti ini gitu ya, umumnya memberikan tanda kan, kita nyebutnya sebagai anak nakal. Nah penanganannya, ini yang tidak boleh kemudian keliru, jangan sampai dia dapat kekerasan di rumah, di sekolah pun dia mendapatkan pendisiplinan dengan kekerasan. Nah oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Permendikbut Ristek ya, nomor 46 tahun 2023 yang merupakan sebenarnya ini penyempurnaan dari Permendikbut 82-2015. Nah di sini, di Permendikbut ini, ini adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, di mana ya sekolah ini diwajibkan membangun sebuah sistem perlindungan. Salah satunya membentuk tim ya, yang disebut PPK. Jadi pencegahan dan penanganan kekerasan, lalu membangun sistem pengaduan dan penanganan itu harus bekerja sama. Atau berkolaborasi dibantu oleh pemerintah daerah, termasuk pemulihan psikologi. Karena kalau sumber masalahnya, atau akar masalahnya tidak diselesaikan, maka akan keulang terus gitu ya. Jadi Permendikbut ini adalah salah satu upaya. Oke, baik. Bu Etifa, kalau dari DPR melihatnya bagaimana soal kasus perundungan di sekolah? Kadang-kadang kita ketika membaca ada kasus perundungan, sampai berpikir, kok bisa anak di usia sekolah melakukan hal seperti ini? Itu kan kadang-kadang membuat kita prihatin, Bu Etifa. Iya, tentu saja ini satu situasi yang sangat memprihatinkan ya, Cindy. Dan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini sesuatu yang khusus hanya kebetulan di sekolah ini atau di sekolah itu. Tapi ini adalah satu situasi yang cukup serius dan membutuhkan satu kebijakan maupun pendekatan anti-bullying yang jelas, yang tegas, dan juga komprehensif. Tadi Mbak Reto mengatakan gitu ya, jadi bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas sekolah, tapi juga bagian dari intervensi keluarga. Karena di sini orang tua ataupun wali dari pelaku bullying itu sangat penting keterlibatannya untuk perbaikan perilaku dari anak-anak mereka dan juga memberikan dukungan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang mungkin adanya di rumah. Nah, jadi kami mungkin dari Komisi 10 gitu ya, merasa bahwa untuk mengatasi atau untuk memastikan bahwa zero tolerance terhadap isu-isu bullying atau perundungan ini, tentunya bukan hanya soal bagaimana kita di sekolah mengubah satu iklim yang lebih aman ya, tapi bagaimana secara keseluruhan kita membangun satu budaya baru gitu ya, bagaimana prinsip-prinsip penghormatan, empati, pengertian, itu bisa ada di kepala setiap orang ya, setiap anak, dan juga keluarganya. Nah, karena proses edukasi ini menjadi penting gitu ya, bukan edukasinya di sekolah ya Mbak Retno ya, tapi juga proses edukasi di rumah. Nah, kemudian juga peran guru itu sangat penting. Karena guru juga di sini menjadi satu pihak yang sangat penting untuk bisa memastikan bahwa anak-anak itu bukan hanya meningkat secara akademiknya, tetapi juga kesehatan fisik dan mental setiap murid itu menjadi satu yang harus menjadi perhatian. Jadi guru itu lini pertama yang harus bisa mengenali dan mendeteksi. Buat Tifa, soal perundungan ini kan sudah ada permennya, tapi kenapa bisa terjadi? Apakah masih belum efektif pelaksanaannya? Jadi berarti kan peraturan itu gitu ya, membutuhkan satu proses fasilitasi, pembinaan, pengawasan gitu ya. Jadi jangan berharap bahwa satu peraturan yang sudah bagus itu sudah otomatis dalam jangka pendek akan mengubah satu. Karena ini tadi mengubah budaya kan, itu adekan pun misalnya ada satu anak atau satu kelompok berkonflik dengan kelompok lain, atau anak berkonflik dengan guru, guru berkonflik dengan sesama pendidik. Kan kita juga harus membiasakan bahwa proses manajemen konflik ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak melibatkan kekerasan. Nah jadi banyak sekali ya hal-hal yang membuat kita itu harus memperhatikan berbagai aspek agar budaya untuk bisa mencegah adanya kekerasan itu bisa kita lakukan dengan cara yang sehat. Jadi termasuk juga cara menghukum gitu ya, kemudian juga proses rehabilitasi dan karena juga seorang anak gitu ya, yang sudah melakukan mungkin satu tindakan kekerasan gitu ya, ketika mereka sudah dihukum, kan mereka tetap harus diberi kesempatan lagi untuk dididik. Jadi ini juga satu hal yang tidak mudah ya, dan perlu bahkan melibatkan ahli di dalam bidangnya, seperti psikolog gitu ya, ataupun bimbingan konseling dengan pendekatan yang baru ya, yang sangat tergantung kepada situasi dan karakteristik setiap individu. Bicara soal sanksi, Bu Retno, sanksi kan memang tidak mudah untuk mereka pelaku perundungan, karena masih di bawah umur, ada hak-haknya yang terpenuhi, tapi masyarakat juga berpikir ini harus ada efek jera untuk mereka. Jadi bagaimana untuk bicara soal sanksi kepada pelaku perundungan ini? Ya, karena begini, kalau kita berbicara sanksi hukum misalnya diproses ke pengadilan, maka pasti akan diberlakukan Undang-Undang 11 tahun 2012, yaitu tentang sistem peradilan pidana anak. Ini ke pengadilan anak. Pengadilan anak itu biasanya berlangsung cepat gitu ya, kemudian juga punya prinsip restoratif justice. Jadi anak itu dalam peraturan perundangan ini, sebenarnya di seluruh dunia juga sih ya, hukuman untuk anak itu separuhnya orang dewasa. Jadi misalnya hukuman pembunuhan gitu ya, misalnya berencana itu 20 tahun. Nah, kalau itu anak yang melakukan, maka hanya bisa separuhnya, yaitu 10 tahun. Lalu yang kedua, prinsip ini kenapa terjadi? Karena anak itu kan orang belum dewasa. Orang yang tidak bisa berpikir panjang seperti orang dewasa. Jadi anak ini kesalahannya tidak tunggal, tapi bergantung pada lingkungannya. Lingkungan dia dibesarkan. Jadi ada faktor yang tidak salah atas diri, apa terjadi dengan dirinya sendiri. Tapi ada faktor yang membentuk dia gitu. Oleh karena itu, ini dianggap adil gitu untuk anak-anak. Lalu soal efek jerah. Apakah efek jerah kemudian terjadi ketika hukumannya rendah? Sebenarnya anak-anak yang masuk lapas ya, atau masuk penjara anak lah orang menyebutnya, itu sebenarnya banyak gitu. Terutama kan untuk kasus-kasus yang di atas hukumannya, tuntutannya di atas 7 tahun. Itu tidak mungkin gitu di diversi namanya, atau diselesaikan di luar pengadilan. Tapi itu harus berproses secara hukum di pengadilan. Nah, untuk itu maka untuk anak-anak yang misalnya melakukan pembulian, perundungan, tapi dianggap bahwa ini artinya tidak sampai menimbulkan korban jiwa, luka berat, dan lain-lain. Maka biasanya pihak kepolisian, sebagaimana amanat undang-undang, dia akan pakai diversi. Jadi penyelesaian secara di luar pengadilan ini pasti menjadi bagian yang utama. Andai kan pihak yang menjadi korban, keluarganya tidak bersedia diversi, maka tidak bisa di diversi. Lalu P21 masuk ke kejaksaan. Biasanya jaksa tetap akan meminta diversi juga, karena ini kan anak ya. Masa depannya masih panjang. Baik, Bu Etifa DPR melihatnya bagaimana soal sanksi ini. Karena kan adalah yang membuat korbannya luka berat. Bahkan tadi diduga ada juga yang meninggal dunia, karena diduga ada perundungan. Ini kan sangat-sangat memperhatikan, dan masyarakat juga ikut geram soal ini. Iya, betul sekali ya. Jadi di samping, tentu saja yang penting ya, kita melakukan satu proses pengawasan yang ketat. Jadi pencegahan juga penting. Kalau kita tidak ingin pertama hal yang sama terjadi, ataupun tidak ingin bahwa anak-anak yang pernah melakukan tindakan kekerasan ataupun bullying ini kambuh, ya tentu saja kita di lingkungan sekolah itu, maupun di rumah itu harus ikut serta. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan si anak itu. Ya mengapa dia jahat gitu ya, dan kita harus berikan hukuman seberat-beratnya. Tadi Mbak Retno sudah menjelaskan dengan sangat baik ya, bagaimana status seorang anak dalam kondisi melakukan satu tindakan, yang bahkan bisa menyebabkan adanya korban jiwa ataupun korban-korban lainnya. Jadi mengawasi aktivitas pelaku bullying itu penting, ya baik di rumah maupun di sekolah, supaya mencegah mereka melakukan tindakan serupa di masa yang akan datang, terutama di lingkungan sekolah sendiri. Nah jadi program rehabilitasi itu tadi juga Mbak sangat diperlukan, supaya mereka nanti karena tadi masih memiliki masa depan, dan kita berharap mereka juga bisa mengubah perilaku mereka. Nah ini tentunya membutuhkan dukungan ahli. Jadi kita tetap berpikir bahwa anak ini masih bisa diubah. Jadi beda ya kalau kita menghukum seorang dewasa dengan menghukum seorang anak. Jadi iklim dan lingkungan, baik itu di sekolah maupun di rumah, itu ikut serta berkontribusi membuat seorang anak bisa melakukan tindakan seperti itu. Nah ini yang harus kita pecahkan secara komprehensif. Tidak bisa hanya satu pihak saja untuk bisa menghentikan atau mencegah perundungan di sekolah, perlu banyak pihak, sangat kompleks. Mulai dari peraturannya, asyarakat di sekitarnya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, guru, dan lingkungan yang ada di sekitar anak-anak itu juga ikut. Iya mbak, bahkan sekolah aman itu bahkan secara fisik juga harus termanifestasikan ya. Jadi misalnya sekolah tidak ada tempat-tempat pojok-pojok yang gelap atau memungkinkan orang melakukan. Seperti tadi ya, kok bisa seorang anak dari tingkat 4 ya tidak terawasi, bisa membuat tindakan-tindakan perundungan ini terjadi. Jadi harus dicegah sedemikian rupa bahkan di dalam pembangunan fisik sekolahnya. Pelaksananya juga harus diawasi. Terima kasih Ibu Hetifah Syahifudian dan Ibu Irod Norristiartis sudah berbagi pandangan bersama kami di Sampadusya malam hari ini soal kasus perundungan yang parah terjadi di lingkungan sekolah. Selamat malam.